Ini aku pakai sedikit dulu Tuh, aduh warnanya cakep banget Oh my god, terlalu cek banget Ini atas bawah Tuh Warnanya super simple Ini close up-nya, menurutku dengan stain kayak gini Dia tuh nge-cover bibir aku yang pinggirannya tuh agak gelap ya Nih, dia tuh nge-cover gitu loh Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratul Dela, dan kalau kamu baru disini Welcome Di Vipai ini, aku udah punya lipstintnya Luxe Crime yang baru Aku punya 4 sheets lengkap Dan kalau misalnya mau skip, gak apa-apa, skip aja Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Nah, ini surprisingly Warna favorit aku adalah warna yang tidak biasa Biasanya kan aku sukanya warna orange Dan peach gitu kan Sekarang tuh, enggak Aku tuh sekarang favoritnya yang warna merah seperti ini Karena aku merasa, aku cakep gitu Eh kan, semoga bener deh nih Ya kan, cakep, cakep Mungkin aku saking udah banyak, nyobain banyak lipstick Aku kayak, kayaknya warna favorit gue harus ganti deh gitu Sampai akhirnya, dari lipstick ini, warna favorit aku yang wine Namanya wine Di bibir aku gak kering ya guys, by the way Dan aku ada swatch 4 warna di bibir Jujur lumayan sih remove-nya Karena dia tuh nge-stain gitu Nanti kalian lihat sendiri aja Pas awal pertama video, itu bibir aku kayak pale banget Alias warna bibir aku sebelum disentuh stain Tapi setelah beberapa swatches, kayak agak kepingan gitu Karena aku tuh pas remove lagi tuh udah gak bisa Itu udah maksimal guys, itu udah maksimal Oke, aku recommend sih Kalau mau beli produknya, linknya udah keter di bawah ya Ini menurutku packagingnya juga super gemes Dan bener-bener looks keren banget gitu packagingnya Anyway, kita langsung aja ke swatchesnya Shea Latte Oke, sedikit Tuh Dia adalah warna yang lagi aku sering banget pake Karena, eh, belepotan Tuh Warnanya super simple, kayak deep orange gitu ya Tapi ini kalau dipake sedikit Dan sekarang aku bakal pake full Tuh, keliatan ya kayak deep orange gitu Kalau misalnya di tangan, keliatan banget orangnya Tapi begitu di bibir tuh ada sedikit kayak pinknya gitu Ini close up-nya Menurutku dengan stain kayak gini Dia tuh nge-cover bibir aku yang pinggirannya tuh agak gelap ya Nih Dia tuh nge-cover gitu loh Kita mau fix shade berikutnya Shade Crimson Shade Crimson itu yang biasanya suka di Omdre Warna dia itu gak sedip warna yang Latte ya Ini aku pake sedikit dulu Tuh Aduh, warnanya cakep banget Oh my god Aduh, warnanya cakep banget Nah, ini atas bawah Kalau kalian ngerasa tadi yang Latte terlalu gelap Kalian bisa pindah ke si Crimson ini Karena si Crimson ini tuh biasanya di Omdre Sama yang lebih gelap Latte juga biasanya di Omdre Cuman ternyata pas aku apply ke bibir aku Terlalu gelap, ngerti kan? Kayak warnanya tuh udah pigmented gitu Cuman ini Crimson, this is so pretty Nah Sekali lagi ini dia Shade Crimson Kita mau fix it berikutnya Shade Last Stoneberry Akhirnya sedikit gaya Karena dia tuh merah yang Light gitu Kayak merah cabai Tapi Nggak se-kuning merah cabai Dia tuh justru hintnya lebih ke pink dan ungu gitu Oke, ini setelah diratain Pokoknya udah langsung keliatan ya Dia tuh merahnya tuh merah yang Light gitu Dan merahnya tuh super pinkish Sekali kita swatch lebih banyak lagi Jadi keliatan dia adekin kayak ungunya gitu Cuman ini kalo misalnya sedikit Dan aku bakal pake banyak sekarang Nih Tuh Merah, ungu gitu Ngerti gak sih? Udah deh, ini dia Conceptful Lips Karena dia tuh warna yang sering direkomendasiin sama orang-orang Jadi inner ombre Jadi kalo misalnya kalian mau Kalian bisa pake dia Warna dia Deep kok gitu Cuman emang warna merahnya tuh Merah lebih Light Daripada merah si Wine Kalo Wine tuh bener-bener kayak merah Pekat gitu Nih ya Ini perbandingannya Antara Wine sama Glastonberry Ini yang Wine Merahnya pekat juga Sedangkan ini si Glastonberry Sekali lagi ini dia Shade Glastonberry Kita move shade berikutnya Shade Wine Shade Wine ini adalah Versi yang merah bloody gitu ya Jadi merah Ah bloody banget deh Ini aku pake dikit dulu Merahnya tuh kayak gini Ini dia kalo misalnya pake sedikit Cantik juga Kalo misalnya kalian cuman pengen kayak Ada hint merah di bibir kalian Kalian pake sedikit aja si Wine Kayak gini Tapi kalo misalnya pake Full Lips Bisa Nih Tuh jadi berat Langsung ya Aslinya tuh emang Merah yang Bloody gitu loh Kalo harus pilih Antara Wine Atau Glastonberry Jujur aku tuh lebih cenderung Ke warna Wine ini Karena warnanya tuh Mau aku lebih masuk Ke skin tone aku Yang medium Kayak kuning langsat gitu Dari jauh cakep juga Sekali lagi Ini dia Shade Wine Oke that's all for this video Semoga video nilai manfaat And as always Jangan lupa untuk like Subscribe Share Comment Terus lah kalian lah Next aja gue mau video apa lagi Comment di bawah aja ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax